Sungguh peristiwa yang luar biasa bagaimana Sultan Hamengku Buwono IX menyelamatkan ribuan rakyat Yogyakarta dari perbudakan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Kala itu Jepang memaksa puluhan ribu rakyat Indonesia untuk kerja paksa Romusya. Kebanyakan Romusya dikirim ke luar Jawa, bahkan hingga Burma, Singapura dan Filipina. Demi menghindari Romusya, Sultan bersiasat dengan memasukkan data kependudukan Yogyakarta. Beliau menulis Yogyakarta adalah daerah yang tandus, miskin dan kekurangan pangan dan berkilah tenaga pria Yogyakarta sangat dibutuhkan untuk membangun saluran irigasi. Untuk memuluskan rencananya, Sultan malah meminta dana pada pemerintah Jepang untuk membangun saluran irigasi yang disebut selokan Mataram itu. Dan berhasil, Jepang termakan siasat Sultan. Apalagi mereka dijanjikan jika hasil panen meningkat, Jepang yang diuntungkan.